oke guys selamat pagi ya para semuanya netizen yang ada di rumah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama saya di channel beri vlog oke teman-teman bersama saya di segmen berita hari ini oke kali ini sangat gimana ya kemarin libur ya guys bikin video, bukan libur upload, kalau uploadnya sih tetap ya kalau bikin videonya nih libur dulu sementara karena ya betul racing ganteng membuat berita-berita yang lebih menarik lagi buat para netizen yang ada di seluruh indonesia mampu di dunia oke ini juga benar-benar sangat baik banget guys selesai guys nah selesai guys ini sambil tak ces ya guys laptopnya ya guys mohon dipahami ya kalau kelihatan mengkabel-kabel ya guys nah kabar ini guys sumbernya ada di tip.com ya nanti linknya yang mau lebih tahu lagi ya guys tentang berita-beritanya yang lain bisa lihat di tip.com atau lihat di channel ini ya oke oke guys kali ini aku ingin memberitakan berita ini negara tirai bambu ya guys Cina ya guys ya borong 300 ribu durian musaking ya senilai 218 miliar dan dalam sejam wow ini ada laufo ngomongin dong ini barang-barang barang berapa berapa itu 200 300 ribu durian nih iya 300 ribu durian oh kok tau kok gitu baru tuh roblos M musaking ini memang durian yang cukup familiar ya musakingnya ada di Indonesia ya Indonesia Malaysia gak tau lagi ya bukan antara dua negara itu ya guys nah ini guys durian musaking uler di kalangan penikmatnya guys bahkan di Cina durian ini berhasil laku 300 ribu buah dalam satu jam guys harganya pun kalau ditopkan ya guys 300 ribu buah aja jadi 280 miliar kalau dirubiahkan oke durian musaking guys adalah produk buah unggulan asal malaysia berarti asal malaysia lupa guys banyak pencinta durian rela memakan kocek tebal demi menikmati durian berkualitas tinggi ini guys ciri durian musaking guys ada pada warna daging buahnya yang kuning terang dan sangat tebal guys terus wah berarti sama kayak durian kasur di Indonesia ada durian kasur juga wah kebanggaan orang malaysia ini guys juga disubai banyak orang di negara lain guys wah dan kesuksesan festival durian online cina malaysia guys di wawesi ya 2020 yang disebabkan di kota tinzou cina festival durian tersebut berkat 300 ribu durian musaking yang bisa dibeli via online oleh warga cina guys wah jadi online gitu ya karena pandemi mungkin ya nah berat total durian musaking guys yang dijual ini guys mencapai 60 ton guys WUH dan semuanya laku terjual dalam kurun waktu 50 menit atau 1 jam lah ya kalau diringgitkan itu menjadi 61,2 juta ringgit Malaysia dan dan apa ya katanya si Fong Tianyong ini ya selaku mungkin pengurusnya ya pengurus festivalnya ini meskipun ada wabak covid-19 saya yakin permintaan durian di malaysia tidak akan terhadap nah dan kita harus terus meningkatkan jumlah ini untuk memberikan manfaat bagi kedua negara dengan hal ekonomi budaya semuanya wow keren guys ini meskipun di malaysia dan semoga meskipun di malaysia juga ada ya kayak gitu ya bisa campur dengan negara lain ya guys sekian dulu video kali ini guys selingkit banget ya sampai jumpa di video saya Teguh Dwi Prof wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye yeah Sub indo by broth3rmax